Banyak yang nanya ya, Om Kun kemana aja, kok gak pernah bikin video lagi, nah ini udah muncul ya Move on bro, ketemu lagi dengan saya Kunawan di channel saya yang selalu wangi ini Terima kasih ya teman-teman, udah banyak yang DM saya, udah banyak yang ya nanya macem-macem di DM maupun di komentar di video-video saya Nah di kesempatan kali ini, di kemunculan saya yang udah beberapa bulan gak pernah muncul, hanya bikin video shoot sekali-sekali Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sifatnya general ya dan mungkin lebih enak kalau saya jawab di video seperti ini ya Sehingga banyak yang nantinya bisa tahu ya begitu Nah pertanyaan yang pertama seperti tadi ya Om Kun kemana aja, kok gak pernah bikin video ya Memang karena belum pengen aja ya dan sekarang udah muncul terjawab kan ya Kapan bikin video lagi, itu pertanyaan yang kedua yang sering, nah ini sekarang udah bikin lagi ya Oke, dua pertanyaan udah terjawab dengan cepat Pertanyaan yang ketiga Pertanyaan ketiga ini sering ya di DM ke saya atau di komentar-komentar itu Om Kun, parfum apa ya yang cocok buat saya? Saya bingung katanya, banyak sih tiap hari ini sekarang banyak review-review parfum Dari luar negara, antar baranta maupun dari reviewer-reviewer Indo sendiri Jadi bingung katanya, tiap hari dibombardir dengan review-review mau beli parfum, lihat reviewnya bejipun begitu Akhirnya yang ada apa? Pusing gak beli Nah, kalau menurut saya parfum yang cocok dengan seseorang itu sangat-sangat relatif ya Jadi parfum yang cocok dengan satu orang, belum tentu cocok dengan parfum orang yang lain Nah, kalau mau beli parfum itu ya memang harus sesuai selera pribadi ya Gak usah ngikut-ngikut trend ya Lagi trend parfum ini semua ngikut Wah, parfum ini terjual berapa ribu botol? Wah, ngikut Terjualnya kemana dulu? Untuk menjawab pertanyaan itu, parfum apa yang cocok buat saya, Om Kun Yaitu sesuai selera masing-masing Kalau memang kamu suka parfum tertentu ya Parfum itu aja yang kamu beli Gak usah nonton review, katanya reviewer yang udah kondang ini parfum ini enak Ya belum tentu lah ya Nanti itu mungkin saya jawab di pertanyaan saya Di pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Jadi kalau mau beli parfum, hati-hati ya, jangan ikut-ikutan Karena sering lah seseorang itu beli parfum Setelah beli, akhirnya pakai spray 1-2 kali Gak kepakai ya Kebuang Dijual lagi Atau diberikan ke orang lain Ya salah satunya mungkin bisa beli Apa ya Testernya dulu Dekennya dulu Yang dikit-dikit aja lah Yang dipakai 2-3 hari habis ya Pakai aja full wear 1-2 hari Cocok gak? Kalau cocok yaudah Beli yang full bottle Meskipun kalau menurut saya Deken itu jangan beli yang banyak Disimpen untuk pemakaian sehari-hari Atau pemakaian rutin Ya kurang inilah menurut saya Mending kalau udah cocok ya beli full bottle Awalnya kalau mau beli Deken atau ada Vial-vial kecil itu Oke lah Nah semoga ini menjawab ya Pertanyaan keempat Yang sering ditanyakan itu Empun Parfum yang menurut para reviewer itu Bagus Apakah Pasti Bagus Nah Ini Murni jawaban saya ya Bisa bener Bisa enggak Ya kalau bener Ya diterima Kalau enggak ya Ya tulis komentar aja Gak apa-apa Parfum yang direview Para reviewer itu bagus Kemungkinan memang bagus Seorang-seorang bisa review parfum Karena dia punya pengalaman memakai parfum Dalam jambat waktu yang lama ya Atau dia punya koleksi parfum Yang banyak Jadi Dia dari kebiasaannya itu Dia punya pengalaman memakai parfum Dan tahu Kualitas Wanginya parfum itu Bagaimana Nah kalau ditanya secara umum Apa yang mereka review itu bagus Seharusnya sih Bagus Balik lagi Ke selera masing-masing Kualitas parfum bagus Wanginya enak Tapi belum tentu cocok Untuk Seseorang Cuma Jangan asal ngikut ya Menurut reviewer Bagus ya Apalagi parfum itu Parfum titipan ya Parfum titipan Parfum kiriman Apalagi kalau diendos Dibayar Ya ini gak bisa ngomong ya Kalau Memang Semua ngomong fair ya Oh saya dititipin Tapi saya fair kok Reviewnya Ya namanya orang dititipin Kalau Kalau kualitasnya gak bagus Ya paling diomong Lumayan Kalau kualitasnya lumayan Diomong bagus Kalau Kalau bagus Diomong bagus sekali Karena pasti Ada unsur Karena sudah Dikasih Apalagi dibayar Yang menyenangkan Orang yang membayar Bener gak Nah sebaiknya Ditanya Reviewernya Kamu pakai gak parfum itu Udah berapa lama pakai Atau Parfum favoritmu Yang kamu pakai Itu apa Nah Kalau dijawab Oh saya sukanya Katakanlah Dia rasa fast Saya pakai Ini rutin ini Dan kebetulan Kamu memang suka Dia rasa fast Ya oke Ya Cuman kalau Hanya review Katakanlah Dekanya Spray-spray Baru pertama kali Ngomong enak Kamu ngikut Ya udahlah Beli satu botol Bonyok Cocok Dibuang parfumnya Nah Seperti saya sendiri Saya sering ngomong Benle Intense Bonyok Ini enak Ini enak ya Disesuaikan dengan Usia Dan juga selera Kenapa Saya sudah Pakai ini Sejak Ya boleh dikata Tahunan Dan juga Beberapa botol Ini saya Repeat Saya ganti Habis Saya beli Habis Saya beli Mulai Benle yang Intense Mulai Benle Formen Belum yang Intense Keluar Intense Saya beli Karena cocok Dengan wanginya Dan kalau Saya ngomong ini Enak Ya enak Untuk usia Tentu Pasti Ini sudah Karena saya Maka Saya berani Ngomong Dan saya Beli Saya punya Parfumnya Saya beli Parfum kecil Saya seperti Wah ini Enak Gini Gini Wah rame Yang nonton Murah Ya udah Beli aja Contoh lain Dior Home Parfum Saya berani Ngomong Parfum Ini Enak Kalau review Karena saya Sudah sering Pakai Parfum Ini Saya koleksi Dior Home Parfum Dior Intense Dan saya Bener Bener Maka Ini memang Parfum Yang wanginya Wangi Bangsawan Yang wanginya Mewah Enak Dan saya Berani Ngomong Yang long Jft Nya Juga Bagus Hand Enak Oke lah Semuanya Enak Ini parfum Yang sempurna Kalau memang Cocok Dengan Selera Pemakainya Dan memang Ini parfum Yang berkualitas Saya berani Ngomong Karena saya Sering Maka Ini Dan Kadang Makenya Seharian Jadi Tau Bagaimana Karakter Parfum Ini Sesungguhnya Untuk Lain Parfum Yang relatif Baru Hermes H24 Ini parfum Yang awalnya Kalau kita pakai Biasa-biasa Wah Tidak Menggelegar D-D-Hermes Tapi semakin lama Parfum ini Semakin enak Apalagi Kalau dipakai Untuk Ke kantor Di samping Segar Terasa Maskulin Juga Membuat Semangat Kalau kita Memulai Suatu pekerjaan Dengan Wangi-wangi Ada Wangi Buah Di sini Yang segar Pagi-pagi Hari Mau berangkat Kerja Membuat Kita semangat Sekali Meskipun Ada yang ngomong Ini kurang enak Tapi pengalaman Pribadi saya Ini enak Dan cocok Buat saya Dan mungkin Untuk beberapa Teman-teman Yang nonton Video ini Ini cocok Ada juga Yang ngomong Ya Wah ini Tidak cocok Buat saya Ini Hermes Yang gagal Atau Gagaimana Semua tergantung Senera Kembali Cuman Kalau Yang review Sudah punya Dan sudah Pakai Itu kan Bisa dijadikan Salah satu Ancuan Beda Kalau mereka Hanya punya D-can Ini enak Enak Masa Bisa Sih Ya First impression Oke lah Tapi apa Sesakti itu Bisa langsung Memutuskan Kalau ini Enggak enak Contoh lain Dior Fahrenheit Ini ya Saya pilih Yang 200ml Karena apa Enggak ada lagi Sekarang sudah susah Dapat Dior Fahrenheit Seperti ini Nah Kalau Yang banyak Enak Lompon Ini kan Sudah Latoi Gini Ya Ya Memang Ini Longevity Sudah Paya Cuman Ini DNA Dari Fahrenheit Masih Ada Dan Saya Suka Ini Meskipun Saya Ngomong Ini Ada Laki-laki Laki banget Parfum Ini Dan Kalau Udah Cocok Dengan Parfum Ini Sulit Untuk Meninggalkan Parfum Ini Jadi Ini Harus Ada Di Koleksi Saya Dan Ini Sudah Dari Pengalaman Puluhan Tahun Bahwa Dior Panan Head Ini Membuat Kita Ini Merasa Benar-benar Sebagai Laki-laki Sejati Nah Itu Tadilah Mengenai Jawaban Saya Apakah Parfum Yang Direview Para Reviewer Itu Selalu Bagus Itu Kembali Lagi Kembali Lagi Kepada Ya Kita Selera Kita Kalau Ngomong Secara Umum Review Ya Memang Reviewer Punya Kelebihan Karena Dia Udah Sering Nyoba Parfum Udah Punya Koleksi Banyak Parfum Itu Masti Apa Yang Direview Objektif Asal Nggak Hanya Asal Review Asal Review Titipan Saya Nggak Pernah Mau Dititipin Review Banyak Yang Mau Bagi Saya Parfum Yang Bagus Itu Adalah Parfum Yang Cocok Buat Saya Udah Saya Pake Agak Lama Dan Bisa Menyatu Dengan Saya Dan Bener Berkualitas Saya Nggak Bisa Ngomong Parfum Karena Dikirimin Nggak Bisa Maaf Saja Nah Ini Pertanyaan Kelima Ini Pertanyaan Yang Sensitif Banyak Yang Ditanyakan Beli Parfum Yang Bener Bener Ori Di Dimana Ya Saya Tidak Bisa Jamin Beli Parfum Dimana Yang Ori Tapi Kalau Saya Punya Langganan Beberapa Langganan Di Toko Online Yang Saya Percaya Dengan Kerepidilitas Mereka Bahwa Mereka Yang Jual Bener Bener Ori Dan Saya Langganan Di Sana Meskipun Kadang Browsing Oh Disini Lebih Murah Beda Saya Tetap Beli Disitu Karena Saya Ada Terus Saya Percaya Saran Saya Ternyata Toko Ini Bonavit Yaudah Beli Disitu Beda Rp50.100 Apalagi Di Iming Beda Separuh Harga Ya Tetap Beli Di Toko Yang Kerepidilitas Bagus Jangan Tergoda Tergoda Dapat Yang Fake Yang Gimana Nah Menurut Saya Kepuasan Itu Jangan Dikorbankan Hanya Karena Kita Serakah Kebalik Ada Harga Murah Kita Seperti Itulah Nah Untuk Toko Parfum Yang Bener Bener Ori Mungkin Teman Teman Semua Sudah Tahu Kadang Kadang Toko Parfum Yang Kredibilitas Bagus Pun Masih Sering Di Komplin Dulu Belinya Begini Sekarang Oh Gak Sama Baunya Susah Seperti Beli Keramik Kita Bangun Rumah Beli Keramik Warnanya Coklat Seperti Ini Nah Nanti Pada Waktu Dua Tahun Kemudian Ada Yang Pecah Kita Beli Lagi Itu Warnanya Gak Akan Sama Karena Itu Sudah Beda Raci An Lagi Mungkin Tipenya Sama Tapi Warnanya Ada Beda Berapa Strip Itu Wajar Nanti Kalau Parfum Yang Dijual Toko Yang Ori Ini Tahu Tahu Kamu Beli Lagi Dua Tahun Lagi Atau Mungkin Berapa Bulan Kemudian Kok Gak Sama Persis Ya Apa Salah Tokonya Oke Itu Teman Kangen Kita Semoga Gak Membosankan Pembicaraan Ini Sampai Ketemu Lagi Di Review Saya Berikutnya Sehat Selalu Tetap Prokes Oke Move on Bro